Buat teman-teman di sini yang ingin jadi copywriter, khususnya buat teman-teman yang baru mulai, dan teman-teman pasti ada pertanyaan, karena di komunitas kita banyak bertanya-tanya. Tanyaannya kayak gini, Mas, apakah portfolio copywriter saya itu harus menggunakan Gami Project? Atau bisa nggak pakai Gami Project? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, akan kita bahas di video ini. Jadi kembali lagi bersama saya, Syao Andres, dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini, teman-teman, kita akan membahas pertanyaan yang cukup sering ditanyakan buat teman-teman yang ingin mulai jadi copywriter, apakah bisa menggunakan Gami Project dalam portfolio kita? Jadi, saya coba akan menjelaskan sedikit keuntungan dan kerugian kalau menggunakan Gami Project, dan nanti kita akan bahas kesimpulannya. Jadi, langsung masuk saja ke layar laptop saya, teman-teman, terkait apakah portfolio copywriter. Nah, saya akan coba memberikan sedikit keuntungan dan kekurangan Gami Project. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman pakai Gami Project, tentu lebih mudah membangun portfolio tanpa harus mencari klien. Jadi, buat teman-teman di sini yang baru mulai, buat teman-teman di sini yang belum dikenal, buat teman-teman di sini yang nggak aktif di Medsouls mungkin, terus teman-teman nggak ada sama sekali nih, project gitu kan. Padahal teman-teman tahu kalau misalkan untuk jadi copywriter, agar bisa lebih meyakinkan dengan lain, kita harus punya portfolio. Makanya kebanyakan orang, ya sebenarnya nggak hanya copywriter, ini profesional ya, kayak desainer, itu mereka membuat dan memproject. Jadi, misalkan nih, mereka lihat apa, lihat misalkan produk nasi goreng misalkan, makanan nasi goreng. Yaudah, dia langsung bikin kayak copywriting-nya, bikin kayak konten di sosmed-nya, terus itu dijadikan portfolio, dimasukin ke entah itu mobile drive atau website-nya, yang mana orang bisa lihat ini hasil copywriting-nya. Jadi, memang menggunakan dummy project, itu kita nggak harus ribet-ribet nih, untuk mencari klien gitu kan. Tinggal kita bisa lihat apa, kita lihat sesuatu, terus kita jadiin copywriting. Kita masukkan portfolio. Cuman, kekurangannya adalah, teman-teman di sini kesulitan untuk belajar sesuatu yang baru, dan nggak mengetahui bagian mana yang harus dioptimalkan. Jelas ya, kalau misalkan teman-teman hanya membuat timing project, teman-teman nggak ada feedback nih, nggak ada timbal balik dari klien, nggak ada orang yang bisa menilai, nggak ada orang yang bisa memberikan masukan. Sehingga, teman-teman akan sulit untuk belajar sesuatu yang baru. Karena apa? Karena semuanya berdasarkan sudut pandang teman-teman. Tidak ada sudut pandang atau feedback dari orang lain. Dan teman-teman nggak tahu apa yang harus dioptimalkan. Sementara kalau misalkan teman-teman ada klien, itu kan enak ya. Jadi teman-teman misalkan, banking copywriting ini, copywriting makanan nasi goreng misalkan. Nah, kalau misalkan itu punya klien, kalau teman-teman serahkan ke klien, itu kan klien bisa bilang kan, oh, ini kurang di bagian ini. Oh, saya mau di bagian ini ditambahkan. Oh, headline-nya jangan pakai curiosity misalkan. Jadi ada feedback. Jadi teman-teman bisa belajar dari apa yang hasil copywriting yang teman-teman buat kalau teman-teman memberikan ke klien. Yang kedua adalah memang dengan kita membuat dame project, kita nggak perlu ribet dan lebih menghemat waktu terkait brief yang kamu dapatkan. Karena seperti yang kita tahu, teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin buat portfolio atau teman-teman ingin menawarkan copywritingnya ke jasa copywriting teman-teman ke klien, itu kan teman-teman pasti butuh brief kan. Jadi target pasangnya siapa, apa sih informasi yang mau disampaikan klien, terus brand voice-nya seperti apa, nah itu kan teman-teman bisa lempar ke klien. Dan memang agak membutuhkan lebih banyak waktu dibandingkan dame project. Kenapa? Karena teman-teman harus reset dulu, karena teman-teman harus baca briefnya, karena teman-teman harus konsultasi dengan klien, tanya-tanya sama klien, ini briefnya kayak gini, gitu. Terus apa yang kurang nih, apa yang bisa ditambahkan. Memang lebih hemat waktu, kalau menggunakan dame project. Tapi minusnya adalah, kekurangannya adalah teman-teman kebingungan dan nggak terbiasa untuk bernegosiasi dengan klien. Jadi kalau saya, teman-teman, saya itu nggak pernah sarankan untuk bikin dame project. Walaupun di kelas copywriting itu memang ada live class dua kali dalam sebulan dan kita di sana bahas dame project. Cuman untuk membangun portfolio, saya nggak pernah sarankan untuk bikin dame project. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman terus lulusan, teman-teman bikin dame project, teman-teman nanti akan kebingungan dan nggak terbiasa untuk bernegosiasi dengan klien. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin copywriting secara gratis, misalkan, untuk bikin portfolio, itu kan teman-teman bisa negosiasi sama klien, teman-teman bisa kontak sama klien, teman-teman tak biasa. membangun, kalau bahasa saya itu social skill. Jadi teman-teman tahu nih, jalan-jalan yang bersama klien, nanti gimana caranya copywriting seperti apa yang diingatkan sama klien ini, itu terbiasa, teman-teman. Jadi makanya saya nggak pernah sarankan untuk bikin dame project. Cuman ini saya bahas keuntungan sama pekerjaannya terlebih. Nah, ini kalau misalkan yang ketiga, ini saya kutip dari CGVT, yang mana keuntungannya adalah memberikan ruang untuk menunjukkan kreativitas dan kemampuan berinovasi dalam merancangan kampanye imajinatif. Sementara kekurangannya adalah nggak melibatkan tanggapan nyata dari pelanggan atau keadaan pasangan sebenarnya. Ya, sama seperti poin satu yang sama yang kedua. Nah, contoh-contoh dame project, teman-teman, itu ada di member ini, di kelas copywriting kita, di kelas copywriting saya, yang sekarang udah ada 4.400 member, itu kita selalu buat dame project setiap dua kali dalam sebulan. Pada saat live class ada penugasan. Tapi kalau teman-teman lihat, di kelas copywriting, saya nggak pernah saranin teman-teman di sini, yang gabung, itu untuk bikin dame project. Saya lebih saranin bikin copywriting secara gratis. Jadi, entah itu teman-teman di sini menawarkan kayak akun-akun Instagram, pebisnis online, UMKM, profesional, itu teman-teman tawarkan secara gratis. Nanti kalau misalkan dia cocok, ya teman-teman mulai naki untuk perubahian. Jadi, kalau saya seperti itu. Jadi, kesimpulannya, apakah harus membuat portofolio dame project? Kalau menurut saya sih, jangan. Karena dari, kalau menurut saya ya teman-teman, dari keuntungan sama kekurangannya yang teman-teman udah lihat, itu, menurut saya sih, keuntungannya lebih banyak sih. Jadi, sayang banget kalau misalkan teman-teman itu, apa, maksudnya keuntungan kita membuat copywriting secara gratis, ya. Itu lebih banyak dibandingkan dame project. ya, karena ujung-ujungnya kan teman-teman pasti nyari klien, kan. Jadi, kenapa nggak mulai dari sekarang untuk membiasakan dengan klien, ya. Nah, contoh portofolio yang saya, teman-teman juga bisa lihat di, apa, di, konten kita yang lain, itu kita udah bahas nyari detail. Tapi, kalau teman-teman lihat, teman-teman, ya, portofolio yang saya submit di sini, itu nggak pernah dummy project. Ya, jadi selalu real client, gitu. Dan kalau misalkan teman-teman tanya, mas, tapi kan saya baru mulai, ya, siapa sih klien yang percaya sama saya? Betul, nggak masalah. Makanya itu kenapa saya selalu salankan untuk teman-teman menawarkan jasa teman-teman secara gratis, ya. Dan mungkin itu aja teman-teman di video ini, semoga membantu untuk teman-teman di sini yang copywriter ataupun designer nih, yang ingin mulai bikin portofolio tapi bingung mulai dari mana, dan menentukan apakah harus pakai dummy project atau tidak. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain, silahkan terus di bawah komen, dan pastikan teman-teman subscribe channel ini, plus aktifkan loncengnya agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital networking, dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnismu. Untuk aja di video ini, sampai jumpa di video yang